Nah, jadi kakak sudah susun, kalau PPT ini kurang lebih jadi ringkasan. Ringkasan, kalau kalian mau review untuk ke MCQ, jadi kakak bikin menurut file Excel, yang jadwal IT kuliah itu sama soal operan. Untuk MCQ, karena kalian pertama kali ya, pokoknya jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak ini. Untuk MCQ, kita di blok-blok preklinik ini, jadi kita bikin dulu pemetaan, mind mappingnya. Jadi setelah kakak baca, kakak rekap di file Excel itu, di blok, sebenarnya kan judul bloknya ini homeostasis, stress, adaptasi, dan metabolisme. Jadi ini ada empat komponen. Homeostasis ini yang normal, ini kakak kasih refresh dari definisinya dulu. Biar ketika dia tahu dasarnya, tahu artinya lebih gampang ngehayalin penjabaran ini nanti. Stress ini penyebabnya, penyebab yang merubah sesuatu yang normal tadi, sehingga tubuh ini nanti adaptasi atau tidak. Nah, kurang lebih kayak itu, tujuan dari pembelajaran blok 5 ini kan. Nah, sama nanti komponen-komponennya itu dijabarkan melalui reaksi-reaksi metabodismu. Jadi di blok ini, ada ilmu basic dan paraklinik. Nah, basic ini yang sebenarnya dari ilmu SMA. Nanti kalian ada beberapa yang harus kalian hafal, itu ilmu histologi, fisiologi, dan biokim. Yang menunjuk judul bloknya ini. Nah, paraklinik ini sudah diperkenalkan. Paraklinik ini ibaratnya jembatan. Jembatan menuju kalian nanti, setelah ini rasanya blok imunologi infeksi itu kan, menuju blok klinik. Nah, parah ya. Parah itu kan artinya sekitar. Nah, jadi kalau diagnostik, ini nanti diagnostik ini ada yang pakai fisikal, sama yang pakai penunjang. Nah, sama nanti ada terapinya. Terapi, ada obat, sama yang bukan obat. Nah, ini daftar yang harus kalian persiapkan. Review, itu histologi. Yang menunjang homeostasis, jadi dari kulit, degemen, hepar, pankreas, ginjal, nah, seron traktus respiratorius, pernafasan, hipofisis, untuk master of gland, ini di otak ya, adrenal, anak ginjal, sama kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini kaitannya nanti ke metabolisme, kurang lebih kayak itu fungsinya. Jadi tahu struktur dari histologi, nanti kita ke reaksinya. sebenarnya kalau biokim, nah ini prinsip komunikasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada 6. Jadi komunikasi homeostasis ini, yang dari sebenarnya mirip kayak blok 3 ya, sama nanti enzim ini, ini kayak masih ilmu SMA, tapi yang selanjutnya ini yang lebih banyak aplikasi klinisnya, utama di tutorial. Nah, kita perkenalan dulu dengan rekapan soalnya. Coba baca gantian dari Savita. Silahkan, Savita. Tipe XCC Repair yang memperbaiki lesi DNA yang hanya melibatkan satu bahasa nukleotida adalah? Ini, kalau mau jawab, kalau ini XCC ya, XCC pemotongan kan? Sampai, BNN. Itu satu bahasa ya. Jadi, keywordnya dari bahasa Base Repair. Nah, kurang lebih kayak inilah teknik belajar NGQ. Jadi, kalau kalian dapat rekapan dari kakak tingkat, jangan pelajarin yang jawabannya. Jangan terkait soal saja ya. Nah, kalian coba usahain juga, cari dari pilihan lain itu, kalau kayak ini, nukleotida repair, perbaikan mengontong nukleotida mismatch ya. Nah, dan usahakan pakai sumber-sumber yang valid ya jawabannya. Kalau bisa memang langsung IT dosen. Cuma kakak ada file IT PowerPoint dosen kalian, jadi kakak cari alternatif lain. Dari sini. Yang ngerangkumnya ini, blok ini, kalau mismatch, tidak cocok. Ini masih tipe-tipe yang C1. Cuma menghapal definisi, belum yang aplikasi. Oke, silakan. Yang selanjutnya, Asmida coba gantian. Asam amino sebagian ada dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Asam amino ini disebut glukogenik, kakak. Oke. Ini dari keyword ya. Glukosanya. Kalau jalur ini, ini glukogula, neo baru, genesis pembentukan. Jadi pembentukan gula yang baru. Nah, kurang lebih, jadi ada yang pakai glukogenik dan ketogenik. Nah, nanti ketogenik ada di kasus kencing manis biasanya. Diabetik ketuk asidosis. Nah, ini spoilernya dulu. Nanti di blog klinis di perdalam. Tentang patofisiologinya. Oke. Sonia coba. Silakan. Baca. Monomer nukleotida dapat berkaitan Nah, ini mono tunggal. Mer itu unik. Nukleo itu inti. Jadi di inti sel itu ada molekul tunggal yang bisa berikatan. Ini namanya tuh. Satu sama lain melalui ikatan fosfodiester. Jadi nukleotida ini yang menyusun sih DNA atau RNA. Nah, kurang lebih kayak ini. Jadi, ini tipikal. Ini soalnya gak ada pilihan ya memang. Dari file word itu. Jadi kakak sebenarnya bingung juga. Arahnya mau Nyingkirin. Ya, tapi ini masih Yang penting kita tahu definisi lah. Kalau tipikal soal ini kan belum kayak Ada pinyet. Kasus klinisnya. Kurang lebih kayak ini. Struktur-strukturnya. Ini yang fosfat ya. Dulu kan SMA pernah belajar atom. Berpi ya. Nah, itu. Nukleotida. Nah, inilah yang ikatan-ikatannya. Ya. Berpilihan ganda. Jadi, spiral ya. Jadi, kalau di file PPT tadi Ada kayak link ini. Kalau kalian bukanya Pakai laptop ini bisa. Langsung diklik. Itu pembahasan yang lebih dalamnya muncul. Kayak website tadi. Nah, itu. Selanjutnya, Adel coba. Silahkan. Baca, Adel. Penyakit genetik dominan. Hipertensi, Kakak. Nah, kalau Kakak ketemunya juga Hipertensi ini multifaktor. Nah, tapi setelah Kalau Kakak baca lebih lanjut. Kalau memang Kalian terpaksa ketemu soal Kayak ini lagi besok. Lu so, senen. Nah, Kakak lebih cenderung Pilih cancer. Karena cancer ini Memang murni Ada Permasalahan genetik. Contohnya gambarnya nih. Nah, dia jelas ada mutasi. Jadi kalau tanpa terjadi mutasi, Itu Kanker ini Tidak terjadi. Karena kanker itu kan terlibat Ketika Siklus sel itu tidak terkendali Selalu membelah terus-menerus. Yang mana maksudnya dia stop. Nah, jadilah itu kayak Keluaran utamanya benjolan. Tapi beda dengan kalau hipertensi. Hipertensi memang ada peran genetik. Terutama gen yang mengatur Bagaimana kondisi Histologi Dari endotel Pembuluh darah. Kita ketahui kan Pernah belajar di histologi Bahwa pembuluh darah Punya beberapa molekul yang Seperti elastin. Kayak kalian belajar Dinyari dada kemarin. Nah, Yang menyebabkan sumbatan. Kurang lebih kayak ini Data-datanya Dari European Society of Cardiology ini Sudah terdata Ada beberapa peran gen. Memang rumit. Multifaktor. Jadi tidak. Cuma satu gen. Kalau mau nyembuh hipertensi Dari terapi gen. Lihatlah. Sebanyak ini. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Kurang lebih jadi Secara ilustrasi Bukan cuma faktor gen. Ada lingkungan yang berperan. Jadi, Inilah irisannya. Ini perlu kita selanjutnya. Ada yang namanya Precision Medicine. Harus kita Secara spesifik Tiap pasien itu Belengang tuh. Ada pasien yang cuman Masalahnya yang kiri Lingkungan Bermasalah. Contohnya Tinggal di pantai. Banyak makanan asin. Atau dia Justru Lingkungannya bagus Pola makannya Yang asin-asin Tapi Genetik Risi Orang tuanya Memang Pemburu darahnya Sepit. Biasanya ada Kasus-kasus Dimana ada gangguan Yang ikat. Kurang lebih kayak itu. Jadi, Kalau ketemu kayak ini Kakak lebih cenderung Pilih cancer lah. Yang lebih murni ya. Dibandingkan potensi. Mudah-mudahan Soal kayak ini Tidak keluar lah besok. Nah, Selanjutnya Fisiologi ya. Fisiologi ini Kalian Dapat kuliah ini kan. Ada prinsip Stress dan adaptasi. Bagaimana Peran hormon. Hipotalamus Hipopisis. Aksis ya. Dengan adrenal. Nah, Jadi, Terus kalian Dikenalkan dengan Adaptasi untuk Oksigen yang kurang. Stress suhu. Panas. Hipotermin. Atau daur hidup Dan bioritme. Nah, Stress aktivitas fisik. Sama hubungan Interkolerasi metabolismenya. Nah, Nantinya Setelah kalian tahu Tadi dari Fisiologi Fungsi yang benar. Ketika pasien ada Keduaan, Kalian bisa Mendiagnostik. Baik secara fisik Mampu secara penunjang. Nah, Yang fisik Kalian melalui Tanya jawab Anamnesis ini. Terus bisa Pemeriksaan. Baik yang secara umum General TTV Kesadaran gitu kan. Mampu lokalis Dari head to two. Sama nanti Penunjangnya Bisa dari Radiologi Atau dari PA. Nah, Untuk radiologi Kalian Di blok ini Cukup pada prinsip. Prinsip Secara umum Belum Menginterpretasikan Gambar Sebenarnya. Tapi ketika Kalian Mau dapat Gambar Proyeksi Nah, Ini lebih ke Aplikasi Anatomi Di radiologi. Kalau PA Ini aplikasi Histologi Ilmu jaringan. Ini cukup Dua PA Ini. Kalian belum Terlalu PA yang Sebenarnya PA itu Nanti Persistem Organ Ada lagi. Nah, Di blok ini Kalian dikenalkan Prinsip Dasar Patologi Itu ada Hippo Mengecil Hiper Berdian Ukurannya Membesar Kalau Trofi itu Mengenai ukuran Plasi itu Mengenai jumlah Kalau Hiperplasi jumlah Yang banyak Lipertrofi Jumlahnya Tetap Tapi ukurannya Membesar Nah, Kalau kematian Sel Radikal Bebas Nah, Kayakannya Ada Nekrosis Ini yang Tidak Terprogram Faktor Luar Atau Dari Apoptosis Dari Internal Lingkungan Sama Kematian Sel Ini Contoh Untuk Dasar Di Diagnostik Fisik Nah, Coba Marsha Bagian Besar Otot-otot Ekstensor Ekstensitas Superior Ini Termasuk Soal Anatomi Sebenarnya Jadi Ekstensor Melebarkan Jadi Kalau Lokasinya Sebenarnya Di belakang Kalau Ekstensor Tangan Bukan Di Inferic Di Di Depan Jadi Salah Pilihan Anterior Origo Lokasi Yang Lebih Proksimal Nah, Ini Lebih Banyak Di Epikondyl Satral Miri Contohnya Ekstensor Kerpi Radialis Longus Insersi Lokasi Yang Lebih Distal Kalau Permukaan Palmer Bukan Ekstensor Tapi Palmeris Longus Jadi Ini Sebenarnya Ada Di Tabel Sobota Kalau Island Mauer Review Ini Kakak Bingung Juga Apakah Ini Nyasar Rekapannya Kakak Agak Ragu Sebenarnya Tapi Ini Ada Di Word MCK Blok 5 Jadi Kakak Coba Bahasa Ini Referensinya Contohnya Dari Nah Kalau Diagnostik Fisik Yang Lebih Khas Soal Ini Nah Coba Wardah Silahkan Baca Wardah Seorang wanita 65 tahun Datang ke UGD Dengan keluhan sesak nafas Dan demam Sejak 2 hari yang lalu 3 tahun yang lalu Pasien pernah dirawat Karena demam tinggi Disertai batuk Dan sesak Dirawat Sesak Dan dirawat Dan dikatakan dokter Menderita Pneumoni Set 3 bulan ini Pasien sering mengeluh batuk Bergengar malam Hari Tidak nafsu makan Setelah 1 minggu ini Pasien selalu mual Dan muntah Setiap makan Sehingga pasien malas Untuk makan Riwayat perjalanan Makan Eh Riwayat perjalanan Penyakit saat ini Dimulai dari Nah Ini contoh Soal Untuk Yang Kuliah Anamnesis RPP Riwayat perjalanan Penyakit Ini Kalau Di penyakit dalam Dari yang Paling lama Kepaling yang Terbaru Jadi jawabannya Yang ini Yang pertama 3 tahun yang lalu Karena penyakit ini Sampai dia sesak Dan demam Ini jadi yang Keluhan utama Sesak dan demam Keluhan yang membuat Pasien berobat Ke dokter Itu tadi Anamnesis Nah sekarang kita Ke pemeriksaan Fisik Coba Sapita Gantian Baca Sapita Seorang wanita Berumur 20 tahun Datang ke UGD Rumah Sakit Dengan keluhan Nyari hulu hati Sejak 2 hari yang lalu Disertai muntah Pemeriksaan fisik Didapatkan nyari Tekanan epigastrium Bagaimanakah Letak regio Dari epigastrium tersebut Epigaster Ini sebenarnya ilmu dasar Kalau kalian ketemu Kayak ini Vinyat Ini kan termasuk Vinyat yang Oke lah Masih 3 kalimat Beda dengan Misalnya Vinyat yang kayak ini Kalau kayak ini Kalau misalnya Ketemu kalian Vinyat yang panjang Kayak ini Besok Tapi pertanyaannya Letak regio Jadi ini kalau tekniknya Langsung baca soal Baca soalnya dulu Baru Vinyat Karena kenapa Kalau kayak yang Tipe soal ini Ini Cukup dari Regio epigaster Otaknya Ini hafalan anatomi Dia Hippocondrium kanan Dan kiri Epigaster yang tengah Jadi kalau kalian Sudah hafal anatomi Kayak Seolah-olah memang panjang Vinyat-vinyat ini Tapi sebenarnya Kuncinya di kalimat Terakhirnya Paling Ini regio abdomen Ada yang Berdasarkan 9 Ada yang 4 Selanjutnya ini Contoh soal Patologi anatomi Silahkan Asmida Baca Pada hari ke-28 Siklus menstruasi Wanita usia 23 tahun Mengantar pendarahan Menstruasi selama 6 hari Selama Menisiklus Menstruasi Regular Di antara proses Bawah ini Mana yang sesuai Dengan jaringan Endometrium wanita ini Sebelum onset Pendarahan Ini contoh Respon Respon perubahan Sel Adaptasi Tubuh Yang awalnya Homeostasis Sebelum mens Dia berubah Jadi Endometrium ini kan Kalau kalian belajar Di histologi Endometrium Itu Lapisan rahim Bagian dari rahim Nah Dia Mati Tapi terprogram Nah Jadi dia Sel endometrium Selama siklus Menstruasi Ini Sumbernya Dari usu Beda dengan Nekrosis Kalau nekrosis Itu mati Yang terpaksa Ada mati Yang oleh Infeksi Itu biasanya Stresor Dari luar Atau Karena kurang Oksigen Kalau Apoptosis Maksudnya Yang terprogram Itu Karena dia Memang kan Bulanan Contohnya Dijelasin 28 hari Siklus Menstruasi Jadi Kalau belum 28 hari Belum mati Karena dia mati Luruh Meluruhnya Dinding rahim Itulah yang disebut Dengan definisi Menstruasi Autofagi Autofagi Itu sendiri Fagi makan Atrofi A tidak Troph Troph Bergerak Maksudnya Tidak Bergerak Tidak Membesar Lagi Ukuran Selnya Nah Nekrosis Yang kematian Terpaksa Tadi Kematian Yang akibat Yang tidak Terprogram Maksudnya Kalau Kaseosa Case Case Itu Keju Contohnya Pada Kasus TB Kelenjar Kalau TB Kelenjar Ada benjolan Itu Biasanya Pasiennya Ada Penurunan Badan Napsu Makan Berkurang Batu Pilek Mungkin Keringat Malam Nah Itu Kayak Cheese Cheese Kata dasar Dari Kaseosa Kata dasar Cheese Itu Kan Keju Nah Jadi Kayak Keju Keju Ini kan Karakteristiknya Kuning Kalian Bayangin Oh Makan Keju Nah Jadi Kuning Kental Nah Meleleh Beda dengan Liquid Effective Liquid Effective Kalau Cheese Ini kan Sebenarnya Agak Lebih Ada Padatan Walaupun Padat Meleleh Itu Nah Kalau Liquid Effective Ini Kata dasarnya Liquid Liquid Ini Kayak Banyu Cairan Jadi Padat Kepadatannya Lebih Kurang Jadi Dipakai Keyword Keyword Kalau Ngapal PA Tahu Artinya Oke Selanjutnya Tentang IT Terapi Setelah Tahu Kalian Oh Yang Normal Ada Perubahan Tadi kan Ada Stressor Yang Dibuktikan Dengan PA Tadi Terus Mekanismenya Setelah Kita Diagnosik Kita Tanya Anonesis Pemeriksaan Fisik Penunjak Nah Kita Tujuan Dari Pasien Berobat Dapat Terapi Terapi Ini Dibagi Jadi Medicamentosa Pakai Obat Sama Yang Medicamentosa Di Blok Ini Kalian Dikenalin Dengan Ilmu Farmakologi Hasil Obat Sama Farmasi Cara Pemberian Nah Tapi Ada Juga Yang Untuk Beberapa Kasus Contoh Kayak Kasus Shop Di Skenario C Dan D Kalian Perlu Ngasih Infus Ini Infus Ngajar Anastasi Resusitasi Cairan Apal Elektrolit Dan Juga Ada Penunjang Nanti Pemberian Gisi Jadi Ibaratnya Nanti Kalau Belajar Terapi Ini Kayak Di Tangan Kiri Kalian Pegang Obat Di Tangan Kanan Kalian Pegang Makanan Jadi Harus Seimbang Kanan Kiri Harus Dikasih Jadi Kalau Farmakologi Kalian Ini Dikenalkan Di Blok Ini Yang Basic Nya Dulu Farmakologi Nah Ini Yang Di Skenario Nyeri Dada Yang Lebih Banyak Kemudian Kita Bahaskan Mengenai Obat ISDN Nah Sebenarnya Ada juga Yang Berdampak Pada Homeostasis Ini Sympathomimetic Sympatholitik Beta Blocker Alpha Blocker Ini Terkait Dengan Syaraf Otonom Simpatis Parasimpatis Simpatis Fight or Flight Parasimpatis Stress or Digest Mimetic Mimetic Itu Artinya Keyword Itu Mimic Mimetic Ini Mimic Artinya Menyerupai Atau Meningkatkan Intinya Menaikkan Kalau Litik Ini Lisis Kata dasarnya Lisis Artinya Pecah Kalau Pecah Berarti Turun Fungsinya Jadi Afal Ini Arti Words By Words Terminologi Setelah Setelah Tahu Hasil Obat Kalian Baru Bisa Memutuskan Bagaimana Pemberian Kita harus Tahu Dulu Sediaannya Ada Padat Setengah Cair Sama Nanti Ada Reset Nah Ini Farmasi Kalian Nulis Reset Jadi Harus Apal Beberapa Selati Nanti Contohnya Kayak Sonia Silahkan Baca Son Dokter Rani Bentar Rani Menuliskan Reset Dalam Bentuk Rajikan Dalam Reset Yang Lengkap Harus Ada Nama Obat Dosis Secara Pembuatan Jumlah Dan Aturan Pakai Obat Bagaimana Menulis Singkatan Dalam Bahasa Latin Yang Artinya Campur Dan Buatlah Kalian Sebanyak 15 Bungkus Mungkin D Kali Pak Oke Jadi Yang penting Tahu Romawi Kalau Bahasa Latin 15 Ini Sama Dengan 10 Tambah 5 10 Itu X 5 Itu V Kalian Jadi Harus Apal Romawi Sama Kalian Tahu Campur Ini Bahasanya Paling Mix Sebenarnya Bukan Mix Maka X Misefah Misefah LAP Kalau Dia Ngomong Apa Singkatan Campur Menurut Kalian Kalian Ini Yang Dari Lag Itu Menurut Racikan Racikan Biasanya Pulver Bupuk Nah Inilah Kalau DTD Ini Artinya Dosis Terbagi Ini Baru Nyebut Bungkus Terbagi Misalnya Mau Dibuat 2x1 Atau 1x1 Jadi Kayak Sebenarnya Kalau Bahasa Laki Jadi Lebih Ke Ara Singkatan Adel Ayo Selanjutnya Baca Adel Obat Simpatolik Mampu Menurunkan Tekanan Darah Karena Nah Ini Simpatis Kata Dasarnya Dan Litik Litek Menghacurkan Tadi kan Jadi Menurunkan Nah Ini Kalau Menurunkan Menghambat Reseptor Alpha Pada Pembuluh Darah Menghilangkan Ini Dari Definisinya Jadi Nanti Ada Kaitan Dengan Noradrenalin Ujung Serap Simpatis Pembuluh Darah Nah Jadi Intrasal Otopolis Di Endotel Yang Dimainkan Jadi Maksudnya Tidak Terjadi Kontraksi Di Otopolis Kalau Kontraksi Kan Pembuluh Darah Nyempit Jadi Dia Relaksasi Dia Tenang Istirahat Jadilah Dia Melebar Dengan Pembuluh Darah Yang Melebar Tekanannya Turun Jadi Paham Konsep Yang Pipa Kayak Kalian Nyemprot Selang Kalau Kalian Pencet Kan Sempit Pasti Konstriksi Jadi Tinggi Pancuran Dari Air Tapi Ketika Kalian Tidak Pencet Saat Misalnya Nyiram Kembang Atau Nyuci Mobil Dia Justru Lambat Setelah Dari Formatologi Dari Nyesi Obat Sebenarnya Kalau Gizi Ini Ada Bagian Khusus Kalau Di Puskesmas Itu Biasanya Yang Lulusan Polteks Gizi Cuman Kita Sebagai Dokter Kita Perlu Tahu Beberapa Kasus Yang Perlu Intervensi Gizi Tentanya Kayak Skeneri Pertama Kemarin Tentang Obesitas Lemak Berbi Atau Kencing Manis Nah Sama Ada Ini IT Dari Dokter Anak Mikronutrien Mikro Mikro Artinya Kecil Nah Tersama Timbal Penyakit Ini Kalau Yang Sering Contohnya Zing Zing Ini Seng Tentang Ke Diari Kasus Apa Ini F Mikronutrien Ini Mikron Jadi Yang Z Gizi Yang Dalam Jumlah Kecil Karena Z N F Ini Logam F Ini Contohnya Anemi 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 Besi Z N Ini Untuk Diari Jadi Ada Tablet Zing Untuk Regenerasi Epitel Usus Dikasih Oralit Sama Beberapa Elektrolik Ion Natrium Kalium Nah Tapi Digizi Nanti Kalian Ketemu Soal Justru Kayak Ini Oke Coba Baca Lelaki Lelaki Usia 40 Tahun Dengan Tinggi Badan 11 cm Dan Badan 60 Kilogram Berkegiatan Derajat Ringan BMR Sama Dengan 66 42 Ditambah 13 75 Dikali Badan Ditambah 5 Dikali Tinggi Badan Dikul 6 75 Dikuli Umur Jika Lelaki Di Atas Soal Nomor Satu Itu Sepanjang Harinya Hanya Menyantap Makanan Berbasis Protein Maka Energinya Digunakan Untuk TEF Atau Thermogenic Effect Of Food Yalah Jadi Ini Memang Terpaksa Kalau BPR Nambah Rumus Ini Jadi Konstantannya Kalau Tergantung Konsumsinya Protein Saja Atau Nomak Saja Kalau Kasus Ini 20% Kan Yang Rumus Itu Ada Di PPT Juga Kan Ada Ini Rumus Ini Kalau Soal Yang Bagus Memang Harus Ngasih Rumus Juga Karena Ini Sebenarnya Bukan Kompetensi Dokter Umum Tidak Dipuskes Selama Intensif Ini Selalu Konsul Ke Bagian Gizi Nah Jadi Yang penting Jadi Kita Good to Know Bahwa Ketika Pasien Misalnya Nanya Dok Napa Dok Makan Aku Ini Cuman Ada Protein Ini Berapa Efek Dari Panas Kalorinya Ketika Pasien Nanya Kita Tahu Beritulannya Kayak Ini Jadi Ada Rumus BMF Tadi Dikali Dengan Badan Ini Sebenarnya Boleh Pakai Kalkulator Pengalaman Kaka MCK Dulu Boleh Kita Buka Kalkulator Cuman Kalian Hati-hati Pas Kalian Mau Ngore Biasanya Tidak Boleh Bawa Kertas Jadi Kalian Buka WordPad WordPad Atau Microsoft Word Tapi Biasanya Kalau Microsoft Word Ceriga Lebih Aman Maka WordPad Jadi Sebelum Kalian Maka Kalkulator Kalian Ketik Disini Misalnya Tadi 6,42 Ditambah 13,75 Ketik Disini Rumusnya Jadi Ketika Misalkan Kadang Kalkulator Kalian Salah Pencet Kalau Kalkulator Kalian Salah Pencet Kalian Kalian 6,42 Ini Kan Atau Misalnya Tetekan CE Susah Jadi Kalian Lupa Bikin Pakai WordPad Ini Trik Kalau Ujian Nanti Ada Soal Hitungan Jadi Kalau Kalian Tidak Boleh Bawa Kertas Memang Lebih Ribet Dibanding Kalau Kita Itung Pakai Pensil Enak Nulis Rumusnya Dulu Terus Kita Masukin Angka Kita Belajar Matematika Fisika Diketahui Ditanya Dijawab Bulatan 352 Oke Jadi Ini Jadi Yang PPT Kaka Ini Boleh Kalau Kalian Mau Pren Di Checklist Cata Tenggulian Sudah Apa Yang Sudah Di Review Terus Coba Dibaca Lagi Keyword Yang Stabilo Stabilo Kalau Ada Yang Masih Bingung Di Per Dalam Hubungkan Teori Di Slide Dengan Tutorial Nah Itu Biar Lebih Paham Jadi Ada Science Clinic Sama Di PPT Itu Kakak Bikin Recap Link Link Kuisis Kalau Memang Misalnya Kalian Merasa Farmakologi Yang Lebih Ragu Boleh Klik Yang C A Yang A Nanti Setelah TO Ada Flash Card Jadi Flash Card Ini Kalian Prioritaskan Soal Yang Terjawab Salah Jadi Nanti Bisa Diblok Keyword Keyword Diblok Yang Dari Quisis Tadi Dike Kanan Jadi Usahain Cari Ini 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 Banyak Sebenarnya Referensi Gambar Video Nanti Kalau Kalian Pakai Yang Langkah Langkah Ini Tapi Carilah Coba Yang Konten Ada Jembatan Kode Atau Mnemonic Biar Nampalnya Mudah Jadi Jadi Itu Tadi Refresh Teori Singkat Sama Yang Beberapa Spoiler Soalnya Kalau MCQ Kita Mau Sudah Ngapal Sudah Titik Komah Tapi Ketika Ngadapi Soal Belum Ini Memang Dari Pengalaman Soal Inilah Practice Make Perfect Konsep MCQ Jadi Kakak Kasih Kalian Assessment Assessment Awal Dulu Kalau Kalian Sudah Ngerjain Ini Kalau Sempat Nanti Kita Bahas Sorenya Mungkin Zoom Meeting Ini Kan Abis Tiga Menit Lagi Kakak New Meeting Setelah Kalian Selesai Seluruh Assessment Teman Ini Kalau Tidak Sempat Kita Bahas Besok Pertama Kita Prietaskan Kalian Soal Soal Yang Belum Paham Yang Kategori Merah Tadi Nanti Satu Yeah Alright Soal Yeah Oke, jadi setelah setengah jam kita tarik review teori atau TO dulu ya, baru besok kita bahas yang TO ini. Oke, kita mulai ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.